Kita beralih pemirsa ke Gunung Lewatobi laki-laki. Pagi ini kembali erupsi disertai dengan hujan abu vulkanik. Tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Gunung Lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada 8 November 2024 pukul 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu. Teramati lebih dari 100 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 11 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 7 menit 57 detik. Saat ini Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas dengan rekomendasi. Hari ini memang terjadi peningkatan erupsi yang luar biasa. Tadi malam kita mengalami dua kali erupsi yang bersifat kursif. Nah pemirsa untuk mengetahui informasi terkini kondisi Gunung Lewatobi. Kita sudah terhubung dengan Rekan Joni Nura di Desa Lewolaga, kejamatan Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Rekan Joni. Seperti apa kondisi Gunung Lewatobi siang hari ini? Ya Rekan Joni, apakah Anda bisa dengar suara saya dari studio? Baik. Dapat saya laporkan bahwa saya adalah... Baik Prisya, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Desa Lewolaga, di mana di belakang saya terdapat Gunung Lewatobi laki-laki yang sedang erupsi. Sehingga siang ini Gunung Lewatobi sudah terjadi erupsi, 4 kali erupsi. Pagi tadi erupsi dengan ketinggian 1000 km, siang ini kami baru mendapat lagi liris bahwa ketinggian kolom abu sendiri sudah mencapai 2.500. Warga di Himbau untuk tetap waspada dan menjauh dari radius 8 km dari bawah kaki gunung. Prisya. Lantas seperti apa kondisi dari para pengungsi hingga saat ini? Apakah semua kebutuhan mungkin sudah terpenuhi? Baik Prisya, dapat saya sampai bahwa kebutuhan para pengungsi ini belum terbelayani dengan baik. Banyak pengungsi yang mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah Florez Timur dan pemerintah pusat. Mereka berharap agar pelayanan pembantuan mereka tidak memilih kasih dan tidak boleh pandai bulu. Banyak pengungsi mengaluh karena belum mendapat bantuan seperti kasur, susu, dan makanan-makanan buat balik. Lantas apakah pemerintah setempat sudah menyiapkan relokasi? Ya, Rekan Rejoni, apakah pemerintah setempat sudah menyiapkan relokasi? Bahwa saat ini status gunung lewatobi laki-laki berada pada status awas atua BPPD pusat datang ke Florez Timur. Mereka lagi mencari tempat untuk repulsasi untuk para warta yang terdapat letuskan bulu lewatobi itu sendiri. Saat ini, BEMDA masih menyampaikan kepada korban erupsi gunung mereka sambil mencari lokasi untuk mereka dipindahkan. Baik, terima kasih Rekan Rejoni atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate kondisi terkini dari gunung lewatobi laki-laki. Selamat bertugas kembali. Pemirsa tim SAR gabungan terus berupaya untuk mengevakuasi warga yang terjebak ke erupsi gunung lewatobi laki-laki Florez Timur NTT. Bahkan dalam kondisi mobil dipenuhi abu vulkanik, tim SAR terus membantu warga yang terjebak menuju titik pengungsian. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak saat terjadi erupsi gunung lewatobi laki-laki Florez Timur NTT. Mobil tim SAR tampak dipenuhi abu vulkanik saat menyelamatkan sejumlah warga. Tim SAR berhasil evakuasi seorang nenek yang mengalami strok di desa Nawakote, kecamatan Wulanggitang, menuju posko desa Konga. Saat proses evakuasi, tim SAR sempat terjebak kegelapan karena erupsi sedang terjadi. Pada waktu yang sama, tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga desa Nawakote, kecamatan Ilegura. Mereka dibawa ke titik pengungsian desa Konga, kecamatan Titehena. Berdasarkan data BPBD, total pengungsi erupsi lewatobi mencapai 5.816 orang yang tersebar di empat titik pengungsian. Dari Florez Timur, USA Kendara Timur, Joni Nura, AI News melaporkan.